Warga, sampai disang. Itu aja. Kepanikan warga terjadi saat banjir menerjang pemukiman mereka di Kecamatan Leung Damar, Kebupaten Lebak, Banten pada Senin sore. Sebagian warga berteriak takut karena banjir berharus deras dan air semakin meninggi. Menurut warga, banjir yang menerjang desa Marga Wangi, desa Sangkan Wangi ini tidak pernah terjadi sejak belasan tahun lalu. Pasalnya, pemukiman mereka berada di dataran tinggi. Banjir dengan ketinggian lebih dari 1 meter ini terjadi akibat luapan sungai Cibarengkok setelah diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Seperti inilah proses evakuasi sejumlah pengunjung tempat wisata alam Rumede, desa Kunyi di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Minggu Malam. Satu persatu pengunjung dievakuasi menggunakan kain sarung yang terikat pada tali katrol menyeberangi sungai Kunyi yang berharus deras. Pengelola tempat wisata mengatakan derasnya harus terjadi akibat hujan di bagian hulu sungai. Sebelumnya, pihak pengelola sudah memperingatkan para pengunjung agar segera menyebrak. Namun, imbauan tersebut sempat diabaikan. Sebuah video beredar saat kapal sektor gambar Labuan Batu Selatan Sumatera Utara, AKP Luhut Siombing cek cok dengan anggotanya Aibda Revo Sitorus. Luhut disebut mengusir Revo dari asrang Polsek. Di samping mereka juga tampak dua wanita yang saling mencaci diduga istri dari kedua polisi tersebut. Kapolres Labussel, AKBP Catur Sungkowo kepada Betik Sumut membenarkan informasi yang terjadi itu pada minggu 12 Maret. Catur menegaskan kejadian ini berawal dari masalah sepele antar tetangga yang bersebelahan. Namun, merembet ke pengusiran karena Revo seharusnya sudah dimutasi ke Polres. Kini keduanya sudah berdamai.